Kecelakaan lalu lintas menyebabkan korban jiwa dalam satu hari terjadi di Kabupaten Batanghari pada minggu 16 Januari lalu. Ada dua kejadian kecelakaan lalu lintas, pertama di wilayah kecamatan Batin dan kecamatan Muara Bulian di waktu yang berbeda. Insiden kecelakaan lalu lintas yang pertama menyebabkan empat orang meninggal dunia. Sementara pada insiden kecelakaan kedua diketahui dua orang tewas yang merupakan ibu dan anak. Untuk info selengkapnya akan disampaikan Rekan Musa Wira, wartawan Tribun Jambi yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Wira. Ya, halo Rekan May. Ya, silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan apa yang menyebabkan kecelakaan ini terjadi. Ya, baik. Diinformasikan bahwa dalam satu hari, tepatnya pada hari minggu 16 Januari 2022, telah terjadi kecelakaan maut di wilayah Kabupaten Batangari. Dalam hari minggu itu ada enam perban jiwa akibat kecelakaan maut di Kabupaten Batangari. Untuk insiden pertama, kecelakaan maut pertama, yaitu di Jalan Lintas Moratembesi, Salah Langun, Desa Simpang Juluti, RT05, di mana kecelakaan ini melibatkan antara mobil daya susigra dan truk pusok. Penyebab kejadian kecelakaan ini, yang pertama itu diduga, kedua kendaraan maju dengan kecepatan tinggi. Dan setibanya di PKP, kendaraan truk pusok ketika hilang kendali, lalu saling bertabrakan dengan daya susigra. Untuk diketahui bahwa di dalam mobil daya susigra itu ada penumpang sekitar 6 orang. Untuk perban jiwa diketahui ada 4 orang dan ada 2 orang yang selamat dalam kejadian tersebut. Dan korban jiwa yang mengalami keselakaan tersebut saat itu dibawa ke pusok kemas, durian tujuh. Dan untuk diketahui, selanjutnya insiden yang kedua itu di Jalan Lintas Tembersi, Jambi, tepatnya di Keluran Seridadi. Pada kali ini korbannya yaitu seorang ibu dan anak pada saat pukul 16.30 itu ibu dan anak ini mengendari sepeda motor bersama suaminya. Di saat hendak melintas ke arah marut pembesi, tiba-tiba ada truk yang bermuatan itu langsung menembrak bagian belakang, lalu terjatuh dan terlindas. Akibat keselakaan itu diinformasikan ibu dan seorang anak perempuan yang masih berumur 2 tahun meninggal di lokasi. Begitu rekan ini. Baik, kemudian melihat kejadian ini apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, baik. Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa berdasarkan kejadian ini pada hari Minggu 16 Januari 2022, saat lantas Poros Batanghari, saat ini kemarin dan hari ini juga melakukan oleh TKP di lokasi dua perkara tersebut. Dan hingga saat ini belum ada informasi terkini soal perkembangan atas kecelakaan tersebut. Namun, diinformasikan bahwa di saat melakukan oleh TKP, pihak kepolisian juga melakukan pemasangan imbauan di wilayah tersebut, bahwa di wilayah ini atau di ruas jalan ini sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu, pengandara roda dua atau roda empat agar tetap mengurangi kecepatan dalam pengandara khususnya di jalur tersebut. Dan informasinya saat ini dan hari ini juga pihak kepolisian mendatangi lokasi kedua di kelurahan terjadi untuk melakukan oleh TKP di lokasi tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!